Apakah mobil kita lebih berharga dari anak kita? Kalau dipikir-pikir, benar juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ishak. Di bandara saat kita ingin berpergian, ada tempat penitipan mobil. Katakanlah yang paling murah 5 ribu. Kita ingin tinggal dalam waktu yang lama. Katakanlah yang paling murah 5 ribu selama sebulan kita ingin tinggal. Dikali 31.500.000. Anak kita yang kita titip di pesantren, kadang kita merasa terlalu berat jika nilainya sebesar 1.500.000. Dengan pengharapan anak kita bisa hafal segala sesuatu. Baik dari Al-Quran, hadith, adab dan akhlak secara sempurna di tempat tersebut. Sebagaimana mobil tersebut yang kita ingin kembali tanpa dalam keadaan lecet sama sekali. Subhanallah, terkesan memang mobil lebih berharga daripada anak kita yang kita titip di pesantren. Lalu kemudian menjadi renungan kita bersama siapa sebenarnya yang mengemban amanah dari Allah SWT lebih penuh lagi dalam pendidikan anak ini. Benar kata Allah, kita adalah yang paling wajib, paling bertanggung jawab kepada mereka. Ya ayuhalladzina aman, ku anfusakum, wa ahliku na'wah. Jangan sampai kita memasukkan anak kita di sekolah-sekolah Islam hanya ingin melepas tanggung jawab kita. Padahal tanggung jawab itu ada di pundak kita. Makanya tugas guru-guru itu cuma mengingatkan, memberi peringatan, inna ma'anta, medhakirlas ta'alihin, bi musayidit. Jangan terlalu menyetir. Kita setengah mengingatkan, kita mengajarkan. Kalau pada akhirnya anak-anak susah untuk diatur, yang bertanggung jawab penuh itu adalah orang tua. Terima kasih telah menonton!